Baru join Shopee Affiliate, persentase komisi langsung naik jadi 10% dan sudah dapat orderan rutin setiap hari. Padahal followers juga baru 2 orang. Yang mau tau caranya, pastikan simak video ini sampai habis. Namun sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman like dulu video ini. Kalau sudah di like, pastikan tekan subscribe dan klik loncengnya agar kalian nggak ketinggalan informasi dari aku seputar tips dan trik tentang Shopee Affiliate dan bisnis online yang lainnya. Oke teman-teman, sebelum kita ke pembahasannya, aku mau infoin dulu giveaway yang boleh banget teman-teman ikutan ya. Untuk syarat dan ketentuannya mudah aja, silahkan teman-teman pause dulu sebentar, ikuti petunjuknya dan selamat mencoba. Oke, jadi gimana caranya? Kok bisa? Baru join Shopee Affiliate, komisinya langsung naik jadi 10% Lumayan banget kan? Dari yang awalnya cuma 1-4% saja. Dan ternyata caranya cukup mudah tanpa minimal followers juga. Dan program ini tergolong masih baru, jadi teman-teman yang ketemu video aku ini beruntung banget dan setelah nonton video ini, teman-teman bisa langsung praktekkan. Dan ini nyata, afiliator yang sudah memakai cara ini banyak yang sudah mendapatkan puluhan juta per bulannya. Oke, jadi caranya, pertama tentunya teman-teman harus terdaftar dulu di Shopee Affiliate Program. Untuk cara daftarnya, juga sudah aku bikinin video tutorialnya. Untuk link videonya, teman-teman bisa lihat di komentar paling atas. Sudah aku pin komen ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik linknya dari situ, kemudian ikuti langkah-langkahnya. Nah, silakan teman-teman gabung satu tim dengan aku dengan memasukkan kode berikut saat mendaftar ya. Dan bagi teman-teman yang tergabung satu tim dengan aku, teman-teman bisa jika ingin konsultasi atau sharing seputar Shopee Affiliate di WA. Nanti nomor WA-nya aku akan spill ya. Nah, kalau teman-teman sudah keterima, maka teman-teman sudah bisa langsung action untuk mendapatkan komisi dari Shopee Affiliate. Cara mendapatkan komisi ada tiga, yaitu bisa dengan sharing produk-produk Shopee ke media sosial, bisa melalui live streaming, dan bisa melalui Shopee Video. Dan di video ini, aku akan khusus membahas cara yang bisa bikin komisi kita naik menjadi 10%. Caranya, yaitu teman-teman bikin konten review sederhana seperti ini. Untuk produknya, teman-teman bisa pakai aja produk yang sudah kalian punya di rumah. Jadi, nggak perlu beli dulu produknya. Kemudian, durasi videonya juga 10-30 detik aja cukup. Pengambilan videonya tidak perlu estetik. Yang penting produknya terlihat jelas. Lalu, kita upload ke Shopee Video. Jadi, di Shopee ada menu khusus untuk upload video, yaitu Shopee Video. Di mana video kita bisa ditautkan produk ke keranjang oran. Kalau ada orang yang beli produk melalui keranjang oran kita, maka kita akan mendapatkan komisinya. Jadi, mirip-mirip TikTok lah. Kalau TikTok ada keranjang kuning, nah di Shopee Video itu ada keranjang oran. Nah, komisi untuk pembelian produk melalui keranjang oran ini awalnya 1% ya, teman-teman. Nah, nanti aku akan kasih tahu caranya agar komisinya menjadi 10%. Nah, aku sukanya di Shopee Video itu, kita nggak perlu ribet mikirin ide konten, editing, dan pengambilan video juga nggak harus estetik. Kita tetap mudah mendapatkan orderan. Jadi, untuk teman-teman yang belum pernah ngonten sama sekali, atau nggak punya banyak waktu buat ngonten, akan relatif lebih mudah mendapatkan orderan di Shopee Video dibandingkan kalau kita promosi di media sosial saja. Kenapa? Karena saat ini Shopee lagi gencar-gencarnya promosiin Shopee Video. Shopee ngasih diskon atau cashback untuk pembelian khusus melalui keranjang oran di Shopee Video. Kalau kemarin cashbacknya 40%, kalau sekarang cashback 15% atau 20%, tapi tanpa minimal belanja. Jadi, untuk produk nih, harganya 100 ribu. Kalau dibeli dari Shopee Video, harganya jadi 80 ribuan saja. Jadi, banyak orang yang belanja dari Shopee Video biar dapetin cashbacknya itu. Misal nih, ada orang yang memang berniat beli sabun mandi. Dia cari videonya di Shopee Video biar dapat cashback. Misalnya, dia ketemu video kalian yang kebetulan mereview produk sabun mandi merek yang dicari oleh orang tersebut. Maka, dia akan check out dari keranjang orang sekalian. Dia nggak peduli apakah video kalian estetik atau nggak. Apakah editannya bagus atau nggak. Tetap di-check out. Toh dia cuma pengen cashbacknya aja. Nah, biar teman-teman ada gambaran, teman-teman bisa kunjungi Shopee Video ku. Username-nya Mustika Bawean. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya. Pengambilan videoku juga sederhana aja. Nggak estetik. Kemudian editingnya juga yang nggak ribet. Dan produknya aku juga udah punya di rumah. Jadi, bukan beli dulu produknya. Aku baru mulai semingguan ini juga di Shopee Video. Followers-nya belum banyak. Videonya juga belum banyak. View-nya juga belum banyak. Tapi serius, alhamdulillah udah dapet orderan rutin dari Shopee Video. Jadi, menurut aku Shopee Video ini bagus banget. Kuncinya konsisten dan sabar. Upload dan lupakan. Anggap aja nabung konten. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman sudah mulai ada gambaran ya. Kenapa kalau kita upload di Shopee Video, relatif lebih mudah dapet orderan daripada kita upload di media sosial. Ya, karena itu tadi. Pengunjung Shopee Video adalah orang-orang yang memang siap untuk berbelanja. Didukung oleh Shopee yang ngasih diskon cashback khusus untuk pembelian dari keranjang oran di Shopee Video. Nah, sekarang aku akan praktekkan caranya upload video produk ke Shopee Video dan cara agar komisi kita dinaikkan menjadi 10%. Silahkan teman-teman simak video tutorialnya berikut ini. Pertama, teman-teman siapkan produk yang mau direview. Misalnya, aku mau mereview produk ini yang sudah aku punya di rumah. Lalu kita buka aplikasi Shopee. Kita cari dulu di Shopee produk yang sama dengan yang mau kita review tersebut. Bisa tuliskan saja nama produknya. Ini namanya Viva Body Lotion. Kemudian kita scroll saja cari produknya. Ini dia. Pastikan tokonya sudah berlogo Star atau Star Plus ataupun Shopee Mall. Kita klik. Lalu kita tekan logo Love ini. Kemudian kita cari lagi produknya dari toko yang lain. Ini dia. Kita tekan Love-nya. Dengan cara yang sama kita cari lagi sampai setidaknya teman-teman sudah menemukan 3 produk yang sama. Dan sudah teman-teman tekan Love-nya. Kalau sudah, kita klik menu video. Klik logo plus di pojok kanan atas. Lalu kita klik di sini untuk mulai merekam. Tinggal kita videoin aja produknya. Boleh sederhana aja seperti ini cukup. Kita pegang dan gerakkan produknya seperti ini. Durasinya maksimal hanya 1 menit. Biasanya kalau aku cuma pakai durasi 10 sampai 20 detik saja. Kita klik lanjutkan. Kemudian di sini kita isi teks. Kasih tulisan atau hook yang menarik. Misalnya seperti ini. Nyesel baru tahu ada body lotion 4000-an sebagus ini. Kita bisa atur jenis dan warna tulisannya ya. Oke, dan atur posisi tulisan. Lalu kita klik tulisannya. Pilih text to speech. Ini bisa pilih ya suaranya mau yang kayak gimana. Klik lagi tulisannya. Kita atur durasi. Nah di sini teman-teman bisa atur tulisannya mau tampil berapa lama. Lalu kita boleh tambahkan teks lagi. Misal aku tambahkan begini. Apalagi beli di keranjang orangku dapat cashback. Jadi 3000-an saja. Sama seperti tadi kita bisa tambahkan suara teks dan atur durasinya. Lalu kita juga boleh tambahkan stiker. Nah ini banyak pilihannya. Aku pilih stiker yang ini. Kemudian kita juga bisa potong videonya. Semisal video yang kita rekam di awal tadi itu terlalu panjang durasinya. Oke centang. Bisa tambahkan musik juga. Pilih musik. Lalu silahkan kalian pilih mau pakai musik yang mana. Oke kalau sudah kita klik lanjutkan. Kita bisa pilih cover. Selanjutnya di sini kita isi caption. Misalnya seperti ini. Kok bisa ada lotion bagus tapi harganya mahalan cilok. Lalu kita tambahkan hashtag. Ini aku pakai hashtag yang lagi rame. Seperti racun Shopee. Dan juga hashtag yang berhubungan dengan produknya. Seperti Viva Cosmetics. Kalau sudah kita akan tautkan produk ke keranjang oran. Klik tambah produk. Kita ketikkan nama produknya. Viva Body Lotion ya ini. Maka di bagian favorit saya ini akan muncul semua produk-produk yang sudah kita love-love-in tadi ya teman-teman. Tinggal kita klik tambah di salah satu produk. Yang ini misalnya. Selesai. Lalu kita klik lagi tambah produk. Klik tambah. Klik tambah. Selesai. Dengan cara yang sama teman-teman klik tambah produk sampai semua produknya selesai kita tambahkan. Oke ini aku sudah tambahkan 5 produk ya. Nah kalau teman-teman tanya kenapa sih kak kok kita harus tambahkan minimal 3 produk. Kok enggak 1 produk aja. Toh produknya sama ya kan. Nah ini untuk menghindari keranjang oran kita hilang teman-teman. Jadi kalau kita cuma nautin 1 produk. Terus suatu saat produk tersebut habis. Keranjang oran kita akan hilang. Nah kalau kita tautin kelebih dari 1 produk. Misal di salah satu toko produk tersebut habis. Keranjang oran kita tetap aktif. Menautkan produk dari toko yang lainnya lagi. Oke selanjutnya kalau aku non-aktifkan aja semua. Izin duet. Izin speech. WA. Lalu tinggal kita klik posting. Nah ini jadinya ya teman-teman. Dan kalau ada orang yang beli produk dari keranjang oran kita ini. Maka kita akan mendapatkan komisinya. Nah sampai disini teman-teman sudah tahu caranya upload ke Shopee Video. Dengan cara yang sama teman-teman upload lagi video review produk-produk yang lainnya. Nah ini aku sudah upload beberapa video. Dan alhamdulillah di hari kedua udah pecah telur. Dan di hari-hari selanjutnya rutin ada orderan. Ini salah satu contoh orderan dari Shopee Video. Laku 3 produk. Total belanjanya sekitar Rp56.000. Komisi Shopee-nya yang aku dapetin itu Rp560.000. Kecil ya. Karena komisinya itu kita dapetnya 1%. Nah sekarang kita akan buat agar komisinya jadi 10%. Caranya dari aplikasi Shopee. Klik saya. Scroll ke bawah. Klik Video Center. Scroll ke bawah. Kita pilih yang ini. Yuk jadi Shopee Video Top Creator dijamin untung. Kita scroll ke bawah. Sampai ketemu banner yang ini. Gimana cara ikutan promo Shopee Video Top Creator? Teman-teman klik di tulisan biru ini ya. Daftarkan dirimu dengan melihat panduan ini. Kita klik. Nah ini ya. Tingkatkan komisi dari 1% jadi 10%. Nah untuk daftar Shopee Video Top Creator. Pastikan teman-teman sudah memenuhi semua syaratnya. Yaitu sudah daftar Shopee Affiliate Program. Sudah memverifikasi sosial media. Sudah upload minimal 15 video original asli punya kita sendiri di Shopee Video. Jadi kalau mau lolos ini videonya wajib video original. Kemudian akun Shopee Video sudah memiliki minimal 100 views. Jadi total tontonan dari video kita itu udah ada minimal 100 tontonan. Tidak tergabung dalam program afiliasi penjual. Dan akun tidak dalam status banner. Kita klik daftarkan dirimu sekarang. Lalu kita tinggal isi formulirnya. Isi nama lengkap. Lalu apakah kamu sudah bergabung di Shopee Affiliate Program? Kita pilih ya. Apakah kamu sudah verifikasi media sosial? Nah ini kalau kalian pas dulu daftar Shopee Affiliate sudah menautkan minimal 1 akun. Maka secara otomatis sudah terverifikasi. Tapi kalau belum silahkan verifikasi akun media sosial kalian dulu di sistem Shopee Affiliate. Oke ini kita pilih ya. Kemudian kita centang semua. Lalu kita klik kirim. Nah berhasil mengirim dan pendaftaran akan diproses maksimal 5 hari kerja. Nah kalian tinggal tunggu pengumuman apakah pendaftaran kita diterima ataukah tidak. Caranya dengan klik di bagian notifikasi info Shopee. Nah ini aku sudah dapat notif kamu berhasil mendapatkan peningkatan komisi 10% dari Shopee Video. Kita bisa klik. Nah selamat kamu berhasil meningkatkan komisi 10%. Semisal nih teman-teman pendaftarannya tidak diterima. Teman-teman bisa daftar kembali. Pastikan persyaratannya sudah lengkap ya. Oke karena kita sudah diterima jadi top kreator Shopee Video. Maka selanjutnya secara otomatis kalau ada orang yang beli dari keranjang orang kita. Komisinya sudah jadi 10%. Nah ini beberapa contoh komisi yang aku dapetin setelah jadi top kreator Shopee Video. Harga barang Rp65.000 kita dapat komisinya Rp7.100. Harga barang Rp100.000 kita dapat komisinya Rp14.880. Nah udah gede kan komisinya? Jadi komisinya udah naik jadi 10%. Plus bisa dapat lagi komisi ekstra dari penjual. Tinggal sekarang kita harus semangat dan konsisten upload review produk ke Shopee Video. Oke teman-teman jadi itu dia ya caranya agar komisi kita bisa naik ke 10%. Aku rasa cara ini nggak terlalu sulit. Mudah sebenarnya. Biasanya yang sulit itu konsistennya. Jadi silahkan teman-teman semangat, konsisten, dan bersabar dalam prosesnya. Oke sampai disini aja sharing aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman masih ada pertanyaan silahkan teman-teman komen aja di bawah. Karena aku happy banget kalau teman-teman mau komen di video Youtube aku. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan informasi dari aku. Seputar tips dan trik tentang Shopee Affiliate yang lainnya. Oke sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.